POSKO Satu persatu warga, komunitas, relawan, serta perusahaan, bahu-membahu mengumpulkan sembako dan barang kebutuhan lainnya di POSKO Penerimaan Logistik di Makodim 0723 Klaten. Sebagian besar barang yang sudah diterima berupa beras dan mie instan. Komandan Kodim 0723 Klaten, Letkol Minarso, mengatakan POSKO bersama untuk tanggap darurat ini merupakan inisiatif dari Kodim dan Polres Klaten serta relawan. Pendirian POSKO bersama ini dirasa penting karena bencana non-alam merebaknya virus corona sifatnya nasional. Kegiatan POSKO bersama ini adalah bagi-bagi sembako, pembagian sembako diutamakan untuk orang dalam pemantauan, sedangkan sasaran berikutnya adalah rakyat miskin yang terdampak virus corona secara ekonomi. Kabupaten Klaten memang tidak termasuk wilayah yang menerapkan status kejadian luar biasa KLB virus corona. Namun demikian wilayah Klaten dikelilingi oleh wilayah yang sudah masuk dalam status KLB seperti Sukoharjo dan Kota Solo. Penyaluran bantuan akan dilakukan oleh relawan, Babinsa dan Babinkam Tipmas secara cepat dan tepat sasaran. POSKO tanggap darurat buat kami merupakan inisiatif dari kami, Polres, Odin dan Relawan dan kami mewadai untuk itu. Dan saya anggap penting karena ini bencana non-alam yang sifatnya nasional dan kegiatan ini kegiatan pertananya bagi-bagi sembako terhadap kami utamakan yang ODP yang terdampak secara ekonomi. Karena ODP belum tentu terdampak secara ekonomi. Sasaran utamanya seperti itu dan yang kedua rakyat miskin yang tertandak terdampak secara ekonomi. Salah satu warga yang ikut menyumbangkan sembako ke POSKO bencana COVID-19 ini adalah Endang Sri Karti Handayani. Mantan anggota DPR RI ini menyambut baik pendirian POSKO bersama ini. Pihaknya juga mengajak seluruh warga, relawan, komunitas serta berbagai perusahaan dan pemerintah kabupaten setempat untuk bersatu mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus membantu warga yang terdampak. Saya minta tolong untuk bisa disalurkan itu lewat Kodim yaitu Pak Dandim di sini dan kawan-kawannya untuk bisa membawa apa yang bisa saya partisipasikan yaitu mie dan berat.